Halo guys, balik lagi di channel Viral Bugis Nah, di video kali ini saya akan membuat part 2 dari video saya yang pertama Bagaimana sih menggunakan konten yang re-upload bisa lolos monetisasi Sekarang kan sudah 2021 ya Kenapa saya berinisiatif buat part 2? Karena saya melihat banyaknya pertanyaan teman-teman dari pihak youtuber pemula ya Jadi Anda adalah youtuber pemula, banyak sekali pertanyaan yang muncul Nah, saya akan mencoba membahas satu-satu dari pertanyaan teman-teman sekalian Mudah-mudahan tercerahkan dan terjawab pertanyaannya Tapi sebelum itu silahkan dulu subscribe Supaya bisa berlangganan informasi di video berikutnya seputar konten re-upload Oke, mari kita simak videonya sebagai berikut Check it out Nah, teman-teman sekalian yang pertama Ada sekitar 493 pertanyaan ya Seputar konten re-upload Bahwa saya urutkan dari komentar terbaru dulu Nah, pertanyaan yang pertama Kalau kita nih mengambil konten musiknya saja Yang kreatif komon Apakah musik itu ketika dikompilasi menjadi video relaksasi Bisa lolos monitisasi enggak? Ya, benar-benar ada yang bisa menjawab Silahkan langsung di kompon komentar ya Jadi begini Yang menentu komunitisasi dan tidak itu sebenarnya YouTube Karena YouTube itu menggunakan pemeriksaan per video Jadi ada kalanya cepat, ada kalanya lambat proses monetisasinya Tapi dari pengalaman saya Terkait tentang ini Kreatif komon dan musik yang kemudian dijadikan relaksasi Saya terus terang tahun 2020 Pengajian monetisasi konten ini lolos Ada video saya contohnya Ini ya, ini Ini adalah video-video Hampir sama ya, video relaksasi Ya, artinya video yang saya ambil Dari musik Musik-musik Ya, jadi ini aman ya Aman, menurut saya Nah, terus yang kedua Bang, kalau konten game di playstore bisa enggak? Nah, game apa dulu? Game apa dulu ya? Kalau sempama itu PUBG Kalau sempama itu Free Fire Ya, saran saya sih Lakukan pengeditan Pengeditannya bagaimana? Ya, minimal Pernah enggak nonton film-film Naruto gitu? Film Naruto kan jarang sekarang kita temui Di Youtube Kalaupun ada Itu tidak full layar Tapi setengah layar Sama ini ya Jadi jangan full layar Kalau perlu Munculkan muka Anda Supaya lebih aman Ya, paham ya Selanjutnya Bang, ada WA yang bisa dihubungi Ya, ada dong Jadi, WA saya Oke, silahkan ditulis ya Ini Siapa tahu nanti teman-teman Youtube bisa konsultasi Saya dengan serang Menjawab Selanjutnya Ini 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 ada yang mau dicekkan Itu tentang apa ya Tapi sepertinya saya sudah balas Kayaknya Nah Coba kita lagi Bang Konten saya kan film Tapi film kreatif common Tapi kenapa gagal monetisasi? Ya Saya Saat ini Bisa lolos monetisasi Itu Bermula Dari beberapa channel Terus terang Saya memiliki 3 channel Channel pertama Dan channel kedua Gagal Karena Channel pertama Saya menggunakan film Ya Kenapa Saya menggunakan film? Karena saya berpikir bahwa Banyak yang akan nonton Ketika itu Film Nah, ternyata memang banyak Tontonannya Hampir 1 juta Tapi itu gagal Gagal monetisasi Karena konten Re-upload Jadi saran saya nih Kalau memang Belum terlalu banyak Viewer-nya Hapus saja Jangan gunakan Konten film Video tiktok Atau story ig Yang cuma 15 detik Bisa gak monetisasi? Hmm Dari pengalaman saya sih Kalau menggunakan Aplikasi pihak ketiga Itu menurut saya Gak aman Contoh ya Facebook Tiktok Ig Video live Apa dan apa ya Kenapa? Karena Contoh ya Tiktok Itu biasakan Menggunakan musik Berkonten Hak cipta Ya Mesti berkonten Hak cipta Jadi Kalaupun memang Toh Menggunakan video Dari aplikasi pihak ketiga Jangan tampilkan itu Lisensi aplikasinya Misalkan ya Tiktok Atau Bigo live Kemudian Musiknya pun Diganti Kan gitu ya Jadi Jadi Seperti itu Terus selanjutnya Bawang mau tanya Kira-kira Bakal diterima gak Kalau Di video itu Isinya foto-foto Saya beli dari twitter Dan gabunginnya Ini pertanyaan menarik Dari Novi Apri Dayeni Ya Oke Jadi teman-teman Saya ingin Sampaikan dulu Bahwa Dua channel saya Sebelumnya Itu menggunakan Film Pertama Film dari Kampung Halaman saya Suri Selatang Terus yang kedua Film dari WarCop DKI Tuntunannya banyak Hanya Pas di permohonan Montesasi Itu ditolak Karena konten Replot Pada Channel ketiga ini Saya gak mau pusing Dengan channel-channel saya Sebelumnya Itu meskipun banyak Subscribernya Jadi saya berpikir Gimana sih Kalau saya buat Inovator sendiri Nah Saya pun buat Instagram Namanya Ini ya Instagramnya Viral Bugis Disitu saya membuka Apa Jasa Tapi gratis Pembuatan video Dari Foto-foto Dan video-video Teman-teman Yang kemudian Saya kompilasi Menjadi Lagu Menjadi video Dan itu Menggunakan lagu Dari ciri khas Kedaeran saya Nah itulah yang saya gunakan Di Youtube Sampai dengan Pengejuan monetisasi Alhamdulillah Diterima Dan Itu pun peninjauannya Kurang lebih Hanya dua hari Dan lolos Monetisasi Kenapa cepat? Karena Youtube mengatakan bahwa Mereka Si Viral Bugis Menggunakan Konten Yang sendiri Bukan Konten Re-upload Yang terutama Seperti Video-video Terus Selanjutnya Bang mau tanya Ini kan saya baru Ditolak monetisasi Karena Re-upload Disuruh Ngejuet tanggal 10 Dan video Upload Sudah Saya hapus Apakah Jantai yang Saya hilang? Ya Tentu Jantai yang Akan hilang Kalaupun Memang Ada yang Belum Kejadian Atau Belum Ada yang Hapus Jantai yang Saran Saya Pripasi Karena Gini Ini bocoran Kalau Tugasnya Sebenarnya Para Youtuber Hanya Mengumpulkan 1000 Jantai yang Dan 4000 Eh 1000 Subscribe Dan 4000 Jantai yang Sudah Tercukupi Dan sudah Pengeju Monetisasi Dan lolos Ketikapun Anda Dari tadi Peripat Video-video Lama Kemudian Anda Mempublikasikannya Nanti Video-video Anda Yang sebelumnya Ada re-upload Itu Akan Mendapatkan Iklan Kenapa Saya katakan Begitu Karena Youtube Tidak terlalu Permasalahkan Ketika Konten Kita Sudah Ada Penerimaan Monetisasi Coba Lihat Di channel-channel Lain Channel-channel Besar Biasa Kita Lihat Bahwa Kok Konten-konten Seperti ini Tidak Kena Re-upload Karena Memang Kalau sudah Lolos Pengajuan Monetisasi Ngapain Dituju Kembali Seperti itu Paling yang Pengiklannya Kalau melanggar Dari pihak Apa Dari pihak Thumbnail Titelnya Atau Titelnya Yang Keliru Seperti itu Jadi Ini Pertanyaan PTP Oke Selanjutnya Jakatinggir Lagu Video MP3 Bisa Di Monet Ya Bisa Selama Anda Mengambilnya Di Youtube Bukan Di Di Google Anda Mengambil Video Di Youtube Anda Mendownload Video itu Ijin Sama Orangnya Cek Dulu Apakah Tidak Mengandung Hak Cipta Kalau Memang Tidak Silahkan Digunakan Seperti itu Nah Selanjutnya Kakak Dari Umi Saya Coba Upload Livestream Ikatan Cinta Dan Saya Langsung Kena Tegurang Youtube Ya Memang Ini Film Ikatan Cinta Jadi Memang Kalau Tidak Salah Dia Dari Produksi Apa Ya Ada Pokoknya Kalau Dari Film Film Seperti itu Memang Langsung Kena Kita Dulu Saya Pernah Gunakan Video Panji Manusia Millennium Saya Langsung Kena Teguran Dan Dihapus Videonya Dari Produksi Siapa Yang Jelasin Tidak Boleh Seperti Itu Terus Dari Pak Cule Bang Video Creative Common Pas Di Upload Kembali Pas Dipilih Lisensi Standar Atau CC Oke Nah Saya Jelaskan dulu CC Dan Lisensi Hak Standar Kalau CC Itu 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 Artinya Anda Mengizinkan Orang Lain Menggunakan Video Anda Tetapi Belum Tentu Youtube Memperbolehkan Itu Ya Tapi Kalau Lisensi Standar Anda Tidak Memperbolehkan Sama Sekali Nah Caranya Ketika Anda Mengcomot Video CC Jangan Langsung Di Upload Seperti Itu Edit Kalau Perlu Anda Kompilasi Kalau Perlu Anda Rubah Suaranya Seperti Itu Kan Begini CC Itu Pihak Yang Punya Video Memperbolehkan Tapi Youtube Belum Tentu Seperti Itu Oke Selanjutnya Apa Nama Channel Reupload Bang Oke Ini Salah Satu Tips Nah Kalau Ingin Mencari Channel Yang Reupload Caranya Gini CC Atau Anda Bisa Lihat Video Saya Ini Ini Saja Untuk Menjawab Pertanyaan Ini Coba Lihat Video Saya Di Atas Nah Itu Bagaimana Cara Mencari Video Creative Common Terus Selanjutnya Bang Konten Saya Reupload Dari Akun Semule Saya Pribadi Bisa Enggak Bang Oke Silahkan Diprivasi Tapi Videonya Itu Jam Tayang Itu Akan Nanti Kurang Tapi Aman Kok Buat Monetisasi Selanjutnya Bang Kalau Aku Ambil Animasi Pembelajaran Kemudian Suaranya Saya Ganti Rekaman Saya Sendiri Apa Termasuk Konten Reupload Bang Amang Enggak Pertama Izin Dulu Sama Yang Punya Video Terus Kenapa Perlu Izin Karena Animasi Pembelajarannya Bisa Saya Kena Tengguran Saya Pernah Membuat Konten Bagaimana Cara Menegur Orang Yang Mengambil Video Kita Ini Bisa Lihat Videonya Di atas Ini Ini Konten Bagaimana Cara Menegur Orang Yang Menggunakan Video Kita Tanpa Izin Nah Jadi Izin Itu Perlu Kalau Anda Ganti Suaranya Rekaman Sendiri Oke Gak Jadi Masalah Itu Gak Apa Aman Terus Bang Saya Ambil Lagu Dari Youtube Terus Saya Kasih Spectrum Tapi Gak Kena Cipta Ya Ini Aman Hampir Sama Dengan Pertanyaan Sebelumnya Terus Bang Kalau Kompilasi Freak Siapa Bola Aku Kasih Sumber Sisi Yang Penting Anda Edit Yang Penting Anda Edit Aman Kok Bang Kalau Ada Video Musik Desensi Creative Common Di Download Terus Dipakai Video Kita Aman Aman Sama Video Saya Tadi Saya Jelaskan Sebelumnya Aman Terus Kita Lihat Pertanyaan Yang Berbeda Kayak Ini Bayu Eki Channel Video Reupload Di Blur Total Dijamin Lolos Monet Gak Ya Bang Tapi Posisi Cuma Dua Video Doang Dan Itu Blur Apa Menjadi Daya Tarik Kalau Di Blur Itu Yang Menjadi Pertanyaan Kalau Aman Saya Rasa Aman Tapi Maksud saya Apa Menjadi Daya Tarik Apa Menjadi Daya Tarik Jadi Bayu Eki Channel Apa Menjadi Daya Tarik Dari Penonton Seperti Itu Maksudnya Terus Bang D Bang Kalau Dipripat Bisa Lolos Gak Sama Jantayang Ilang Gak Oke Dipasi Artinya Dipripasi Hanya Lihat Baik Dari Pihak Youtube Dan Penonton Gak Bisa Lihat Ya Tentunya Jantayangnya Hilang Dan Kalaupun Anda Mengumpulkan Jantayang Kembali 4000 Dan Video Anda Masih Ada Yang Dipripat Kalaupun Itu Konten Reupload Toh Tetap Bisa Lolos Seperti Itu Jadi Gak Perlu Hapus Kasian Jantayangnya Dari Kartun Anak Bang Kalau Ambil Backzone Dari Creative Common Aman Gak Pengenjuan Monet Kontennya Tapi Ada Video Sayan Yang Bernarasi Soalnya Video saya Ada Sepuluh Pakai Backzone Creative Common Ya Lagi-lagi Saya katakan Selama Anda Edit Ya Creative Common Itu Gak Perlu Lagi Ijin Selama Anda Edit Dan Anda Memasukkan Video Muka Anda Gak Gak Jadi Masalah Seperti Bang Kalau Ambil Video Dari FB Terus Upload Ke YouTube Monet Tidak Ini Bahaya Kalau Dari FB Sudah Terang Terang Karena Orang Banyak Yang Gunakan FB Tapi Gak Apa Anda Edit Kalaupun Perlu Seperdua Dari Layar YouTube Anda Pasang Muka Anda Seperti Itu Anda Seakan Memberikan Video Reaksion Seperti Itu Coba Dibang Tolok Cek Channel Saya Apakah Video Saya Dimonetisasi Kira Kira Bisa Nggak Dimonetisasi Ya Pernah Saya Pernah Kunjungi Oke Selanjutnya Bang Kalau Merekam Layar Di Aplikasi Video Terus Upload Di YouTube Monetisasi Enggak Saya Jawab Saya Pernah Saya Pernah Buat Video Di Channel Saya Sebelumnya Saya Rekam Video MotoGP Kemudian Saya Upload Belum Belum Ada Keterangan Monitisasi Tolak Tapi Justru Saya Di Blacklist Ya Dari Dari Apa Itu Karena Itu Katanya Enggak Boleh Jadi Tentunya Itu Enggak Bisa Seperti 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 Ada Si RISC Bang Harus Lisensikan Diselurkan Video Atau Bagaimana Enggak Enggak Harus Tergantung Dari Anda Kalau CC Berarti Anda Membagikan Video Anda Anda Memperbolehkan Orang Yang Menggunakan Video Anda Tapi Kalau Lisensi Standar Berarti Anda Tidak Memperbolehkan Seperti Itu Nah Selanjutnya Hana Anugra Bang Maaf Kalau Video Komplilasi Lagu Komplilasi Anda Bisa Lihat Video Saya Ini Di Atas Bagaimana Cara MP3 MP3 Bukan Video Dari Youtube Anda Bisa Menggunakan Video Saya Tonton Ini Saya Jamin Ini Hana Anugra Nanti Bisa Lihat Dari Itu Oke Selanjutnya Kita Lagi Lihat Lagi Oke Oke Jadi Konten Konten Saya Ini Bang Apa Dari Berbagai Sumber Channel Yang Saya Satukan Dalam Satu Konten Dan Saya Tambah Musik Dan Tekstnya Aman 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 Kompilasi Aman Tapi Saya Katakan Kalau Anda Mengenakan Video Orang Lain Ijin Tampilkan Nama Channel Seperti Itu Terus Bang Kalau Aku Tidak Diterima Di Monetisasi Terus Mau Kejar Jam Tayang Dengan Cara Upload Video Anime Dan Film Tapi Ukurannya Kecil Itu Kedepannya Bisa Monet Tidak Tergantung Videonya Gimana Video Anime Gimana Karena Ada Yang Lolos Ada Yang Tidak Jadi Tergantung Saya Rasa Tergantung Tergantung Dari Kahlil Yang Anda Menyedit Kalau Anda Menggunakan Ukuran 1 per 2 Saya Rasa Masih Kelihatan Tapi Kalau Sudah Lebih dari 1 per 2 Saya Rasa Aman Seperti Itu Kak Mau Tanya Aku Download Video Dari Channel Aku Sendiri Lalu Aku Upload Ini Dia Dina Putri Saya Punya Jawabannya Ini Saya Punya Jawaban Ini Baru Saya Buat Videonya Bahwa Cara Re-upload Video Yang Benar Jadi Aku Upload Video Dari Channel Saya Sebelumnya Daripada Mubazir Saya Upload Di Channel Ini Sekarang Seperti Itu Nah Ada Di Video Saya Jadi Ada Video Saya Sebelumnya Mudah-mudahan Dia Dina Putri Bisa Menjawab Pertanyaannya Terus Kita Lihat Pertanyaan-pertanyaan Yang 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 Berbeda Yang sudah Mirip-mirip Mungkin Dilangkai Oke Bang Kalau Re-upload Tapi Pakai Kritik Komod Dari Berbagi Sumber Channel Apakah Bisa Dimonet Bisa Bang Kalau Backzone Pakai Dari Musik Kine Master Tapi Tidak Ada Terkenal Aman Aman Kine Master Itu Sudah Aman Oke Ini Bang Kalau Konten Re-upload TNI Dan Polri Bisa Mau Nggak Ya Segera Agusta Tergantung Dari Siapa Pemilik Channel Itu Dan Juga Tentunya Harus Ada Ijin Kalau Ada Musik Musik Yang Terkena Hak Cipta Ya Saya Rasanya Itu Perlu Diganti Musik Ini Lagi Guru Dudung Bang Viral Kalau Pakai Narasi Sama Video Orang Aman Aman Jadi Pakai Narasi Ini Lagi Minta Tolong Sarannya Bang Di Antara Video Saya Di Youtube Ada Tiga Video Download Dari Facebook Saya Taruh Di Youtube Tidak Ada Keterangan Hak Ciptanya Apakah Bisa Lolos Pengajuan Monet Mending Privasi Aja Karena Saya Sudah Jelaskan Sebelumnya Kalau Dari FB Itu Bahaya Banget Ya Ini Tiktok Bang Bikin Video Tiktok Padahal Baru Setelah Hari Satu Hari View Udah Banyak Gitu Nah Padahal Bang Tiktok Di View Diki Diki Bang Apa Ini Intinya Saya Bingung Juga Intinya Kalau Tiktok Anda Bisa Edit Hilangkan Tulisan Tiktok Ganti Musik Ketika Kena Cipta Itu Intinya Terus Lagi Bang Dari Electria War Bang Kalau Kontennya Menerjemahkan Konten Luar Gitu Reap Lo Enggak Enggak Selama Itu Ada Izin Dari Si Itu Dan Edit Edit Sedikit Jangan Full Layar Setengah Layar Atau Kalau Bagaimana Tampilkan Muka Anda Dan Terjemahkan Itu Aman Aman Kok Bang Tiga Akun Termonetize Efek Video Ubah Audio Tidak Tampil Ini Buktinya Sudah Ada Monetisasi Terus Terakhir Mungkin Saya Cari Pertanyaan Terakhir Bahaya Ini Bang Sudah Ditolak Monetisasi Apa Yang Harus Saya Lakukan Sudah Ada Bincang Yang Pernah Saya Lakukan Bahaya Sudah Lama Pertanyaan Terakhir Yang Sebagai Penutup Oke Bang Kalau Video Kompilasi Saya Edit Bisa Monet Bisa Bisa Banget Jadi Itu Tadi Pertanyaan Teman-teman Yang Pernah Diajukan Di Video Saya Ini Mudah-mudahan Bisa Terjawab Semua Jadi Nanti Teman-teman Kedepannya Tidak Pusing Lagi Gimana Caranya Buat Konten Re-upload Karena Pada Dasarnya Memang Semua Youtuber Itu Berbeda-beda Ada Yang Senang Membuat Video Sendiri Ada Yang Lebih Senang Mengedit Video Sendiri Jadi Seperti Itu Para Youtuber Kalian Kalaupun Ada Pertanyaan Selanjutnya Pada Video Kedua Saya Silahkan Tanyakan Di Kolom Komentar Sekian Salam Youtuber Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Altyazı